Yang keempat yang perlu kita perhatikan juga Makanan kita, minuman kita, pakaian kita Harus dipastikan halal dalam pencarian rizki yang kita sudah cari Bahwa Ada seorang yang Nabi Muhammad SAW Isyaratkan dia orang biasa Biasa Tetapi karena seluruh pakaian makanan yang dia konsumsi beserta minuman Itu dipastikan halal Maka doanya diijabah cepat oleh Allah SWT Sebab kalau pakaian, minuman, makanan yang kita makan itu haram Maka itu juga menjadi penghalang Doa kita segera dikabulkan oleh Allah SWT Selanjutnya yang kelima Tentu kita perhatikan Bahwasanya Ada tempat yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad Bahwa ketika kita berangkat umroh amin Atau haji Di sana ada tempat-tempat Seperti satu contoh tempat multazam Di antara Hajar aswad Dengan rukun Apa nama? Ijir Ismail Ini ada multazam Di situ Setiap orang memohon kepada Allah berdoa Bahkan berdesak-desakan Karena Nabi janjikan doa di situ Akan diijabah oleh Allah SWT Ala kulli hal Kita sebagai hamba Allah Tugasnya hanya usaha alias ikhtiar Dilanjutkan dengan berdoa dan tawakkal Ini tiga unsur harus disatukan Untuk kita lakukan setiap aktivitas kita Maka di saat kita libatkan Allah Dalam seluruh kegiatan kita Dengan kita berikhtiar berdoa dan tawakkal Selesai tugas hamba Selanjutnya soal hasil Apa yang kita inginkan Itu adalah kita pasrahkan kepada Allah SWT Karena itu Maka kita perlu adanya Mental yang kuat Prinsip yang kuat Dan keyakinan yang kuat Di antara adab juga ada keyakinan Nabi sampaikan dalam satu sabdanya Berdoa kepada Allah Tapi hati kita juga harus yakin Bahwa doa kita betul-betul akan diijabah Ini ya Allah mudah-mudahan Punya motor tahun 2024 Dalam hati apa iya ya Mungkin ya Tidak yakin Siapa yang mau ngasih Duit dari mana Baru berdoa sudah tidak yakin Maka itu tidak akan terijabah Maka itu pentingnya Kita khusnuzon Baik sangka kepada Allah Dalam doa-doa yang kita panjatkan dan kita mintakan kepada Allah Tentunya disitulah Kita harus yakin Sebenar-benar yakin Bahwa Allah punya nama Di antara 99 nama Al-Mujib Al-Mujib Itu artinya Zat yang maha mengijabah Ujibu da'watadda'i Kehidupan kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton